Lemon sudah banyak menorehkan prestasi untuk tim RRQ seperti juara Mobile Legends Bang Bang Professional League MPL Indonesia Season yang ke-2, MPL Indonesia Season yang ke-5, dan MPL Indonesia Season yang ke-6, serta MPLI Four Nation Cup. Ia juga berhasil membawa RRQ menjadi runner-up di MPL Indonesia Season yang ke-4, dan juga sekaligus runner-up di kejuaraan dunia Mobile Legends Bang Bang M1. Baru-baru ini ada pernyataan dari Lemon yang cukup menarik, di mana Lemon memberikan sinyal akan pensiun. Halo Sobat Revival, selamat datang kembali di Revival News episode hari selesai ini bareng sama KB yang belum ada Todi, karena Todi bakal hadir besok setelah dia cuti satu minggu. Di Revival News yang tentunya yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id. Nah, sebelum kita masuk ke berita yang pertama Sobat Revival, KB mau nanya nih sama Sobat Revival semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, dan semoga kalian tetap melakukan hal baik, biar kalian dapetin hal yang baik juga. Dan buat Sobat Revival, kira-kira Revival TV 2021 nyentuh 1 juta subscriber nggak ya? Kalau menurut Sobat Revival sendiri, kira-kira nyentuh nggak 1 juta subscriber? Kalau misalkan Sobat Revival yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, biar nanti di 2021 kita bisa menyentuh angka 1 juta subscriber, dan nanti mungkin nggak cuma 24 jam live streaming, bakal ada hal-hal lain yang bakal dikerjakan sama Revival TV. Apakah 48 jam live streaming non-stop, atau jangan-jangan 1 minggu live streaming non-stop? Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke berita yang pertama Sobat Revival, karena kalau ngomongin 2021, kayaknya masih terlalu jauh. Jadi, lebih baik kita ngomongin berita yang pertama di video yang satu ini. Check this out! Halo Sobat Revival, Pada scene kompetitif Mobile Legends Indonesia, ada banyak pemain profesional yang telah menjelma menjadi ikon Mobile Legends Indonesia itu sendiri. Salah satu di antara banyaknya pemain tersebut adalah pemain profesional dari tim RRQ Hoshi, yaitu Muhammad Iksan atau yang kita kenal sebagai Lemon. Lemon yang dikenal sebagai alien ini memang mempunyai kemampuan makro dan juga mikro yang baik, dan pemain yang loyal untuk RRQ sendiri. Lemon sudah banyak menorehkan prestasi untuk tim RRQ, seperti juara Mobile Legends Spring Bank Professional League MPL Indonesia Season yang ke-2, MPL Indonesia Season yang ke-5, dan MPL Indonesia Season yang ke-6, serta MPLI Four Nation Cup. Ia juga berhasil membawa RRQ menjadi runner-up di MPL Indonesia Season yang ke-4, dan juga sekaligus runner-up di kejuaraan dunia Mobile Legends Bank Bank M1. Baru-baru ini ada pernyataan dari Lemon yang cukup menarik, di mana Lemon memberikan sinyal akan pensiun. Informasi ini didapatkan dari video yang diunggah oleh kanal YouTube RRQ yang berjudul, Di Balik Semua Itu. Di Balik Itu Semua, MPL Season 6 Playoff Interview. Lemon mengungkapkan semua orang pasti ingin selalu juara, namun ia masih belum tahu untuk kedepannya masih akan ikut main atau tidak. Semoga saja RRQ Lemon tidak pensiun dulu ya Sobat Revival, karena kita juga masih lebih ingin menikmati aksi-aksi dari Lemon sendiri. Nah, kalau menurut Sobat Revival, apakah Lemon antir bakal pensiun setelah M2 atau tidak? Coba tulis di kolom komentar Sobat Revival, biar kita diskusi bareng-bareng. Kalau ditanya masih mau juara lagi, ya semua orang pasti mau lah juara terus. Cuman, kedepannya gue juga nggak tahu sih masih main atau nggak. Pokoknya untuk fans tim RRQ, dukung kita terus, apapun hasilnya, apapun kedepannya, tetap sama kita. Nah, sebelum masukin berita yang kedua Sobat Revival, kami mau mengingati nanti malam jam 8 akan ada Planet Esports, yang bisa kalian saksikan tentunya hanya di channel YouTube Revival TV. Kalian stay tune aja, dan nanti bakal kita bahas nih perkembangan PUBG Mobile di episode dari Planet Esports PUBG Mobile. Tentunya, bersama dengan para host dan juga expert yang sangat fenomenal. Nah, Sobat Revival langsung aja kita masuk ke berita yang kedua, karena dia juga nggak mau tinggal sama berita yang pertama. Ini dia beritanya. Halo Sobat Revival, kabar mengejutkan datang dari tim yang berhasil menjuari turnamen PUBG Mobile Indonesia National Championship PINC 2020, yaitu Aion Esports. Aion Esports dikabarkan telah bubar oleh salah satu pemain mereka sendiri, yaitu Aion Hijrah. Informasi ini didapatkan ketika Hijrah menjadi bintang tamu pada Let's Talk with Bro Pasta di kanal YouTube Mini Pasta. Saat itu, Hijrah mengatakan bahwa Aion Esports telah tidak ada lagi kepada Pasta dan membuat Pasta kaget bahwa tim kuda hitam ini sudah hilang. Hijrah mengatakan Aion yang sekarang bubar. Aion yang sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada mimpi lagi. Pasta pun kembali menanyakan lagi untuk memastikan bahwa informasi ini benar adanya. Dan Hijrah mengatakan bahwa memang benar adanya Aion telah bubar. Pastinya bakal banyak yang kecewa mengingat Aion Esports sebenarnya cukup bermain baik di PUBG Mobile Pro League atau PMPL Indonesia season yang kedua ketika babak regular season. Nah, kalau menurut Sobat Revival mendengar kabar ini, gimana pendapatnya? Coba tulis di kolom komentar dong Sobat Revival. Sekarang... Tau aja sendiri gimana. Emang sekarang gimana? Aku kan nggak tahu. Sekarang gimana ya? Tim baru ya udah bubar. Bentar, bentar. Tim baru bubar itu maksudnya yang sekarang. Yang sekarang? Bubar yang sekarang. Yang sekarang bubar. Aion yang sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada mimpi lagi. Serius. Maksudnya bentar. Bubar player-nya mencar-mencar Aion yang masih ada atau emang udah benar-benar player-nya udah pilih jalan masing-masing gitu? Udah benar-benar Aion udah nggak ada. Aion udah di-stop. Hah? Serius kah? Kok nggak ada? BTR udah BTR-R aja kayaknya. Aion udah nggak dilanjutin lagi. Semenjak PMPL kelar kemarin? Semenjak PMPL kelar kemarin. Makanya sedihnya itu. Sedih banget gitu. Tapi kan slotmu masih ada buat season berikutnya? Iya, slot ada. Semen nggak tahu itu slotnya gimana nanti. PMPL season depan. Atau manajemen ada pikiran mau rombak semuanya. Ini dijual atau dibubarin dulu nanti. Ada lagi orang-orang baru lagi. Nggak tahu juga. Tapi intinya Aion ini udah bubar. Aion yang red face, liquid. Liquid kan KRA. Kalau red face kan lagi trial-trial. Iya, lagi keling-keliling. Jersey? Jersey ya kurang tahu lah kalau Jersey. Kamu kemana? Nggak tahu juga ini mau kemana ini. Mau dibawa kemana ini nggak tahu. Harapan kami ya pasti bisa setara lah dengan tim-tim lain. Terutama kita yakin bisa tiga besar dulu di PMPL untuk lanjut ke SEA. Lanjut ke SEA ya, benar. Ngelahin dikitung merah juga? Ya, ngelahin merah pasti lah. Nggak bisa. Untuk regional Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Akan tetapi, banyak pemain di luar wilayah tersebut ternyata menggunakan Virtual Private Network atau yang kita kenal dengan VPN untuk memainkannya. Dengan begitu, muncul berbagai macam masalah yang membuat para pemain yang memperoleh akses Open Beta Test ini jadi terganggu. Mulai dari hambatan bahasa sampai menyebabkan lag ketika permainan berlangsung. Akhirnya, Riot Games memutuskan untuk membatasi login VPN untuk Wild Rift di wilayah luar yang tak mendapatkan akses OBT demi menyuguhkan pengalaman bermain yang maksimal kepada para pemainnya. Ini mereka lakukan untuk memastikan agak Wild Rift tetap bisa dimainkan dengan maksimal meskipun masih tahap Open Beta Test. Berdasarkan informasi yang beredar, game ini rencananya akan hadir di Europe dan Timur Tengah serta Afrika Selatan Oceania, Rusia, Taiwan, Turki, dan Vietnam pada bulan Desember mendatang. Nah, untuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan India, Riot Games berencana untuk merilis game tersebut pada musim semi 2021. Alasan penundaan Wild Rift ini tidak jauh dari status pandemi COVID-19 saat ini yang berdampak pada landscape global dan menciptakan kendala teknis baru. Meskipun begitu, pihak Riot Games tetap berusaha untuk membersihkan waktu tersebut agar Wild Rift bisa dirilis lebih cepat lagi secara global. Nah, itu dia Sobat Revival 3 Revival News yang sudah kami bawakan untuk episode hari ini. Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja like, komen, share, dan juga subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari Revival TV. Tentunya, kita nggak cuma punya Revival News planet esports, tapi kita juga punya yang namanya Basecamp, yang namanya Indie Gadget bareng Mas Giri Eka dan nanti bakal hadir tentunya entah live streaming dan juga konten-konten baru dari Revival TV. Jadi kalian stay tune aja karena kita udah mendekati akhir tahun dan udah mendekati 1 juta subscriber tentunya. Jangan lupa juga untuk men-support Revival TV dengan cara kalian coba klik link di description dan kalian bisa voting di kolom komentar Instagramnya gimana caranya untuk mendukung Revival TV. Kalian bisa baca di sana regulasinya, kalian cukup komen pakai hashtag-nya doang dan nanti dengan mendukung Revival TV sebagai media esports terbaik di Indonesia untuk tahun 2020 berarti Sobat Revival menjadi komunitas yang baik sekali dan mendukung juga perkembangan gaji dari kami pada karyawan Revival TV. Terima kasih Sobat Revival semuanya ya. Sekian Sobat Revival aku KB dan dan Todi harus dijemput sekarang juga biar besok dia harus syuting. Jadi sampai jumpa besok bareng Todi. Oke? Jangan kemana-mana. Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya biar Revival dapet AdSense yang banyak terus gue gajinya naik abis itu gue beli orang buat ngerjain kerjaan gue di Revival. Dadah! Sub indo by broth3rmax